Bagi kalian yang menyukai sejarah Perang Dunia Kedua, mungkin udah tidak asing lagi ya dengan yang namanya Kamikaze. Kamikaze yang dalam bahasa Jepang berarti angin dewa ini, dijadikan istilah yang merujuk pada strategi Perang Jepang melawan sekutu. Strategi ini nantinya akan membuat pilot pesawat melakukan bom bunuh diri ke pangkalan militer musuh dengan mengangkut bom berdaya ledak tinggi. Kamikaze terbilang efektif bagi Jepang yang kewalahan menghadapi Amerika Serikat dengan perlengkapan persenjataan yang lebih canggih. Ketika itu, menjadi pilot Kamikaze adalah bentuk patriot kepada kekaisaran Jepang Hirohito. Sebelum berangkat menjalani misi Kamikaze, pilot-pilot ini akan mengenakan ikat kepala atau hachimaki terlebih dahulu. Menurut catatan sejarah, lebih dari 3.800 pilot tewas saat melancarkan bom bunuh diri ini. Tapi ternyata ada juga lho sedikit dari mereka yang selamat dan menceritakan kisahnya. Takehiko Ene adalah pilot Kamikaze yang selamat dari 3 kali percobaan bumbunuh diri. Ia yang awalnya bergabung dengan Angkatan Laut Militer Jepang pada 1943 harus mengabdi menjadi pilot Kamikaze pada 1945. Penerbangan pertamanya adalah menjalankan misi Kamikaze pada 28 April 1945 gagal setelah mengalami kerusakan mesin. Percobaan kedua pun gagal setelahnya dengan alasan yang sama. Dua minggu kemudian, ia ditunjuk kembali untuk menjalankan misi bunuh diri pada 11 Mei 1945. Namun takdir berkata lain, usai lepas landas dengan mulus, pesawat mengalami masalah dengan mesin sehingga ia dan kopilot harus menggunakan parasut untuk menyelamatkan diri. Tak sampai di situ aja, mereka harus berenang selama satu jam untuk akhirnya sampai di pulau Kuroshima. Di pulau tersebut, Takehiko dan kopilot lainnya bertahan hidup selama 2,5 bulan sebelum akhirnya diselamatkan oleh kapal selam Jepang, guys. Setelah itu, perang pun berakhir sebelum ia sampai pada misi keempatnya. Wah, beruntung banget ya! Shigeyoshi Hamazono punya pengalaman cukup menyedihkan saat selamat menjadi pilot Kamikaze. Pada penerbangan pertamanya menjadi pilot ini, pada 7 Desember 1944, ia mengalami kebocoran minyak dari pesawatnya, sehingga komandan Hamazono menyuruhnya untuk mendarat di Taiwan. Pada penerbangan keduanya 5 April 1945, Hamazono bersama navigatornya Kazuo Nakajima siap lepas landas dari pangkalan militer Kokubu untuk melaksanakan misi ini dengan membawa bom seberat 250 kilogram. Saat melesat menuju perairan Okinawa, ia dikejutkan dengan pasukan Amerika yang ternyata telah berjaga. Pertempuran melalui udara pun tak dapat dihindarkan, sampai akhirnya pesawat Hamazono diserbu peluru sehingga ia harus kembali menuju pangkalan udara Angkatan Darat Ciran. Kondisi pesawatnya dibombardir dengan 78 peluru yang membuat ia bersama navigatornya mengalami luka serius. Usai menjalani masa penyembuhan, misi kamikazenya pun selesai karena Jepang telah menyerah kepada sekutu. Meski ia bangga bertugas melayani negaranya, Hamazono percaya bahwa strategi kamikaze adalah sebuah kesalahan di pihak pemimpin tingkat tinggi Jepang saat itu. Keyakinan Jepang untuk mengorbankan anak muda demi mempertahankan negara adalah tafsir yang salah dari cita-cita negara tersebut. Hmm, gimana menurut kalian guys? Selanjutnya ada Hisao Horiyama yang merupakan pilot kamikaze yang masih hidup hingga saat ini. Ketika usianya 21 tahun, ia berpartisipasi dalam Perang Dunia Kedua. Usai lulus dari pelatihan militer, Kaisar Hirohito pernah mengunjungi unit satuannya di atas kuda pribadi. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memberi penghormatan secara pribadi kepada pilot-pilot kamikaze yang siap melayani negaranya. Selain itu, Horiyama juga mengatakan para pilot kamikaze tidak terlalu memikirkan tentang kematian. Karena mereka mengetahui apabila mati sekalipun, pilot kamikaze mati dengan tujuan yang mulia. Walaupun selamat dari bom bunuh diri kamikaze, karena Jepang telah menyerah kepada sekutu sebelum akhirnya diberangkatkan, Horiyama merasa kecewa karena selamat. Ia sedih karena tidak bisa mengorbankan dirinya untuk negaranya. Rekan-rekannya yang telah mengorbankan diri untuk perang telah meninggal secara mulia, sedangkan Horiyama melewatkan kesempatan tersebut. Nah guys, itulah informasi yang dapat TSP bagikan kepada kalian semua tentang pilot yang selamat dari strategi kamikaze. Tetap jaga kesehatan ya! Sampai jumpa and have a nice day!